Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Di video kali ini, gue akan bikin suatu alur singkat film yang berjudul Into the Wild. Film ini dibuat berdasarkan dari rekomendasi seseorang yang bernama Gia Gaida. Film ini mengisahkan seorang pemuda yang membuat dirinya menjadi satu kesatuan dengan alam. Seperti apa alam itu? Kalau begitu, gak usah kemayakan bacot, kita langsung aja ke ceritanya. Intro The Wild Film ini dibuat berdasarkan buku Into the Wild karya John Crocker dan disutradarai oleh Shin Pen. Film ini mengisahkan seorang pemuda yang berhasil sampai ke tempat tujuannya yang dimana membuat dirinya menyatu dengan alam. Dan siapa pemuda tersebut? Pemuda tersebut bernama Chris McCandless yang diperankan sama Emil Hirtz. Dan pada bulan April tahun 1992, Chris ini telah berhasil sampai di suatu tempat di Alaska, dianterin sama seseorang, dan orang itu juga memberikan sebuah sepatu boot untuk Chris saat Chris menjelajah gurun di Alaska. Kemudian, Chris berhasil menemukan sebuah tempat yang terdapat bis yang sudah tidak terpakai. Lalu, Chris menyebut bis itu adalah The Magic Bus. Awalnya, Chris ini sangat menikmati kehidupan barunya. Dia berburu, membaca buku, dan membuat catatan harian tentang kehidupan barunya, yaitu menyatu dengan alam. Diceritakan sebelum sampai dan menemukan The Magic Bus, Lebih tepatnya 2 tahun sebelumnya, Chris ini adalah seorang pemuda yang pintar dan cerdas. Dia baru saja lulus dari universitasnya. Dan gak lama kemudian, dia menolak semua aktivitas dan kehidupan biasanya. Dia menghancurkan kartu kreditnya, KTP-nya, dan dokumen-dokumen identitasnya. Lalu, dia juga menyumbangkan hampir semua tabungannya kepada suatu organisasi bernama Oxfam. Lalu, Chris memulai perjalanannya menggunakan mobil miliknya. Dan dia juga tidak memberitahukan kedua orang tuanya dan adiknya, membuat keluarganya mencari Chris, dan akhirnya membuat mereka putus asa karena kehilangan kontak dengan Chris. Saat kedua orang tuanya memutuskan ke tempat kontrakannya Chris yang ada di Atlanta, kedua orang tuanya mendapatkan info dari pemilik kontrakan, bahwa Chris sudah pergi 2 bulan yang lalu, menyebabkan kedua orang tuanya semakin kehilangan Chris. Pada saat Chris sedang beristirahat di suatu tempat dengan mobilnya, tiba-tiba saja ada banjir bandang yang menyebabkan Chris harus meninggalkan mobilnya, dan membuat Chris melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Dan dia juga membakar sisa-sisa uangnya, lalu berganti nama menjadi Alexander Super Tram. Di California Utara, Chris bertemu dengan sepasang suami istri, Jane Burress yang diperankan oleh Catherine Keener, dan Rainey yang diperankan sama Brian Decker. Chris lalu diajak bergabung bersama mereka, berbincang-bincang mengenai kehidupan mereka. Dan di suatu ketika, sang suami yang bernama Rainey bercerita kalau hubungan Jane dan Rainey sedang tidak baik, lalu Chris mencoba untuk membuat mereka berdamai kembali, dan pada akhirnya si Chris meninggalkan mereka dengan menuliskan tulisan ucapan terima kasih. Lalu kemudian Chris melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki, mencari tumpangan tapi tidak berhasil. Lalu dia menaiki bukit, turun bukit, dan pada akhirnya dia menemukan sebuah apel, dan dia sangat senang menemukan apel itu, seperti baru pertama kali melihat apel. Setelah itu, dia melanjutkan lagi perjalanannya, dan berjalan lagi menuju tujuannya untuk menyatu dengan alam. Dan pada bulan September, Chris tiba di Kartek, Dakota Selatan, lalu ia dikontrak untuk bekerja di sebuah perusahaan pertanian, yang dimiliki oleh Wayne, yang diperankan oleh Vince Vaughn. Lalu pada malam hari, di suatu bar, Chris bercerita tentang bagaimana jika hidup di alam liar, meninggalkan semua masalah tentang politik, orang tua, dan semacamnya yang membuat bikin pusing. Lalu Chris juga belajar bagaimana caranya untuk berburu, dan mengolah hasil buruannya. Chris juga sangat senang berada di sana. Dia bermain piano, bertani, dan menikmati sore hari yang indah bersama teman barunya. Kemudian pada suatu hari, temannya Chris yang bernama Wayne ditangkap polisi, karena telah membajak dan mencuri satelit. Lalu Chris pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian Chris melanjutkan perjalanannya lagi. Dia menyusuri jalan melewati perbukitan, dan dia juga menemukan kayak untuk mendayung. Lalu Chris sampai di sungai Colorado. Dia meminta izin untuk mendayung di sungai tersebut. Tetapi itu membutuhkan waktu yang lama untuk dia bisa mendayung di sungai tersebut. Akhirnya si Chris dengan diam-diam dia mendayung sendiri kayaknya, walaupun tidak diberi izin sama aparat keamanan setempat. Setelah Chris melewati sungai tersebut, Chris menemukan sepasang kekasih yang sedang menikmati alam sekitar. Lalu dia singgah sebentar untuk berbincang-bincang. Dan dia juga dijelaskan sama pasangan tersebut, bahwa kalau dia menyusuri sungai tersebut, Chris bisa sampai ke Meksiko. Lalu tak lama kemudian terdengar suara sirine dari petugas keamanan. Chris pun langsung bergegas pergi meninggalkan pasangan itu, dan menyusuri sungai tersebut. Hingga akhirnya dia sampai di Meksiko, dan menumpangi sebuah mobil. Lalu dia juga mengalami badai pasir yang menyebabkan kayaknya menghilang. Setelah dia menyeberang kembali ke Amerika karena kayaknya hilang, dia ditangkap sama petugas perbatasan. Gak lama kemudian, Chris cabut meninggalkan petugas itu, lalu menumpangi kereta yang sedang melintas secara diam-diam. Kemudian dia sampai di perkotaan. Chris di sana mulai merasa dirinya sudah seperti orang hilang, dan terasing. Jiwanya ingin kembali seperti dulu. Tetapi Chris menolaknya, dan dia mulai kembali meninggalkan kota tersebut, dan melakukan perjalanannya lagi, dengan menumpangi sebuah kereta yang sedang melintas. Tetapi saat dia sedang menikmati perjalanan, tiba-tiba kereta itu berhenti, dan kemudian dia ketahuan sama petugas. Lalu dia diusir dari kereta tersebut. Akhirnya, Chris pun pergi dan melanjutkan perjalanannya lagi. Dia menyusuri jalan, membuat tenda di pinggir kota, menyusuri jalan lagi sambil meminta tumpangan. Lalu kemudian sampailah Chris di suatu tempat, dan bertemu lagi dengan sepasang suami istri, yang pernah dia temui sebelumnya. Di tempat itu juga, dia bertemu dengan seorang wanita, yang bernama Tracy, yang diperankan sama Kristen Stewart. Tracy ini, semenyak dia melihat Chris, dia mulai menyukainya. Dia mencoba mengajak jalan si Chris, melihat tempat sekitar, dan bersenang-senang. Dan pada suatu hari, si Tracy ini selalu memandangi si Chris. Seolah-olah, dia ingin mengajak Chris untuk bercinta. Tetapi, saat Chris mulai menghampiri si Tracy, dan melihat Tracy sudah siap untuk melakukan uhuy, Chris pun menolak ajakan Tracy. Diceritakan, Tracy ini masih belasan tahun. Akhirnya, Chris pun melakukan momen perpisahan terhadap teman-temannya, dan melanjutkan lagi perjalanannya menuju Alaska. Kemudian, Chris sampai di kota Salton, dia bertemu dengan seorang pensiunan tentara, yang bernama Ron, diperankan oleh Hal-Halbrook. Ron ini tinggal seorang diri di rumahnya, karena keluarganya meninggal akibat kecelakaan. Ron juga mengajarkan Chris untuk membuat kerajinan tangan dari bahan kulit, lalu Chris membuat ikat pinggang yang nantinya untuk dia pakai sewaktu menuju ke Alaska. Dan setelah dua bulan bersama Ron, Chris pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke Alaska. Kemudian, Ron memberikan alat perlengkapan kemah, dan juga menawarkan untuk mengadopsi Chris menjadi cucunya, saat dia mengantarkan Chris untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi, Chris ingin membicarakan mengenai adopsi setelah dia berhasil kembali dari Alaska, lalu kemudian Chris melanjutkan perjalanannya lagi. Kemudian kita kembali lagi di mana Chris sudah 4 bulan setelah dia menemukan The Magic Bus. Dia di sana menemukan banyak hal dari alam sekitar. Dia berburu, membuat catatan hariannya, dan menikmati alam sekitar. Lalu kemudian pada suatu hari, persediaan makanan si Chris habis. Berasnya yang dia dapat dari bekerja saat dia bertani mulai berkurang. Lalu dia memutuskan untuk berburu. Kemudian saat dia mencoba berburu, dia menemukan buruan yang sangat besar. Lalu Chris berhasil mendapatkan buruannya. Tetapi Chris tidak bisa mengolah buruannya yang sangat besar itu. Hasilnya buruannya menjadi busuk dan banyak belatungnya. Akhirnya Chris mulai kebingungan dan pasrah. Kemudian Chris menyimpulkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan saat berbagi dengan orang lain. Dan ia berusaha untuk kembali dari alam liar ke teman dan keluarganya. Tetapi saat dia sudah siap mempersiapkan perlengkapan untuk kembali pulang, Chris pun tidak bisa pulang. Karena jalur yang dilewati semasa musim salju menjadi cair. Rupanya jalur itu adalah sungai yang mengalir saat musim semi. Akhirnya Chris dengan berat hati dan sedih tentunya harus kembali lagi ke Magic Bus. Di sana dia mulai pasrah dan akhirnya Chris pun dengan terpaksa harus memakan makanan dari tanaman. Karena alam sudah tidak lagi memberikan hewan yang bisa dia buru. Tetapi saat Chris sedang mengumpulkan tanaman untuk dimakan, dia bingung membedakan antara tanaman yang beracun dan yang tidak beracun. Akhirnya Chris mencoba semua tanaman yang boleh dia dapat lalu dia tertidur. Kemudian keesokan harinya, Chris mulai merasakan keanehan dalam tubuhnya. Dia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya Chris pun menemukan bahwa tanaman yang dia makan itu beracun. Dan membuat tubuhnya perlahan menjadi sekarat. Ditambah lagi dia sedang kelaparan. Chris pun terus mendokumentasikan proses kesadarannya menuju ke matian. Sambil membayangkan dia bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Lalu perlahan dia mencoba menaiki kasurnya dan kemudian dia meninggal. Setelah 2 minggu kemudian mayatnya ditemukan oleh pemburu. Dan kemudian abu jenazahnya dibawa pulang. Oke, begitulah kira-kira cerita dari film ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan. Dan seperti biasa, gue akan berikan pembelajaran dari film ini. Adalah kebahagiaan itu mengikuti apa kata hati. Tetapi saat kata hati sudah melenceng dari kebahagiaan sebenarnya, itu bukan lagi dari kata hati. Tetapi dari bisikan setan. Selalu bersyukur apa yang telah kita dapat dan tetap berada di jalan yang benar. Kira-kira seperti itulah. Yaudah, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan juga share video ini. Dan kalian juga bisa memberikan saran dan kritiknya di kolom komentar. Gue pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax